KPK kembali memeriksa tersangka kasus swap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Budi Supriyanto. Kita langsung bergabung dengan Sadrina Evanalia dan Juru Kameramu Hasim Jalal yang saat ini berada di gedung KPK. Sadrina, berdasarkan informasi yang Anda peroleh, apa yang sebetulnya dicoba untuk ditelusuri oleh KPK dari tersangka Budi Supriyanto? Sadrina. Rudi KPK ingin menelusuri terkait dengan peranan Budi Supriyanto, ini terkait dengan kasus dugaan swap dari proyek infrastruktur jalan di Ambon dan juga terkait dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Di sini bahwa Budi Supriyanto memang diduga menerima uang swap senilai hampir 3,9 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama yaitu Abdul Khoir yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk memuluskan proyek infrastruktur jalan di Ambon ini masuk ke dalam anggaran Kementerian Perumahan Rakyat dan juga Pekerjaan Umum tahun anggaran 2016. Sementara itu selain dari Budi Supriyanto, KPK juga telah menetapkan tersangka dari anggota Komisi 5 DPR lainnya seperti Damayanti Wisnu Putrantri. Sementara itu Rudi memang diperkirakan jumlah tersangka dari anggota Komisi 5 DPR RI ini akan bertambah karena adanya sejumlah pimpinan Komisi 5 DPR RI ini disebut-sebut dalam kasus ini dan juga nanti KPK juga akan memeriksa sejumlah pimpinan Komisi 5 DPR RI seperti Ferry Jamie Francis, kemudian juga Muhyiddin Lazarus, Yudi Widiana, dan Mikhail Watimena yang menggelar pertemuan secara informal dengan sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu kemarin Rudi, KPK memeriksa Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Muhyiddin Sahid sebagai saksi untuk tersangka Budi Supriyanto pada Senin kemarin dan disini penyelidik KPK ingin mengkonfirmasi sejumlah pertemuan yang dilakukan Komisi 5 DPR RI yang membahas suap proyek pembangunan jalan infrastruktur di Ambon. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha KPK ingin mengkonfirmasi sejumlah pertemuan yang dilakukan Komisi 5 terkait kasus suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KPK sejauh ini telah menetapkan tujuh tersangka dan tiga diantaranya adalah anggota Komisi 5 DPR. Mereka adalah Damayanti Dwi Putanti, Budi Supriyanto, dan Andi Taufantiro.